Teberali ke kasus reklamasi Teluk Jakarta. Kantor Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan sertifikat hak guna bangunan indok atas Pulau D bagi PT Kapuk Indah Niaga. Sertifikat atas Pulau Reklamasi ini dikeluarkan 4 hari pasal diterbitkannya hak pengelolaan lahan atas Pulau C dan D bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan HGB ini, anak usaha Agung Sedayu Group ini sudah dapat memanfaatkan lahan seluas 312 hektare di Pulau D sesuai peruntukan. Hanya saja hingga saat ini peruntukan Pulau D masih belum jelas. Beberapa bangunan yang sudah berdiri di Pulau D hingga saat ini masih disegel karena belum memiliki izin mendirikan bangunan. Tanah di Pulau Reklamasi di Utara Jakarta merupakan tanah milik negara yang dikelola pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan pihak swasta hanya dapat izin mengelola selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Rencananya lahan di bawah HPL Pemprov DKI akan dimanfaatkan sebagai kampung layan dan fasilitas sosial.